Presiden Joko Widodo senang, PSSI resmi menunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia Kong Oh Kyun bukan pelatih kepala timnas U19 Sebelum infoin lanjut silahkan like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Indonesian Football Presiden Joko Widodo senang, PSSI resmi menunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia Demikian diunggapkan oleh Menpura Sionudi Amali Yang datang mengunjungi pengusahaan latihan berdana timnas U19 yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 tahun depan Beliau senang karena Sintayong ini kan berasal dari Korea Selatan Jadi berudahannya masih sama dengan Asia Dan bisa menyesuaikan dengan Indonesia, kata Sainuddin Setiap perkembangan baik timnas maupun persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20 Saya laporkan secara regular kepada Bapak Presiden Dan hari ini pun sudah diinformasikan, lanjut Sainuddin Sintayong mulai memantu sesi latihan perdana timnas Indonesia U19 di Stadion Wibaw Mukti Cikarang, Bekasi pada hari Senin 13 Januari 2020 Pelatih asal Korea Selatan itu bertindak sebagai supervisi di timnas U19 Sementara tugas pelatih dipercayakan kepada asistannya yaitu Koh Ong Kyun Latihan dimulai pukul 4 sore Sebanyak 51 pemain ambil bagian dalam sesi latihan sekaligus seleksi tersebut Jokowi senang Sintayong latih timnas Indonesia Selain Min Pora hadir, juga Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Bang Iwan Bule Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budiarto Seksian PSSI Ratu Tisadestri Serta Direktur Teknik PSSI yaitu Bapak Danur Wendu Mengkapi berita hari ini Lai Jae Hong mengatakan Kong Oh Kyun bukan pelatih kepala timnas U19 Hal itu diungkapkan saat usai ikut mendampingi latihan perdana timnas Indonesia U19 Di Stadion Wibaw Mukti Cikarang, Bekasi, Senin 13 Januari 2020 Jae Hong mengatakan Media-media di Indonesia salah dalam memberitahukan status Yang disebut sebagai pelatih kepala timnas Garuda Indonesia U19 Bukan Kang Ah Kyun bukan pelatih timnas U19 Media-media di Indonesia salah memberitahukan Kata Lai Jae Hong Menurutnya pelatih kepala dipekang oleh Sintayong Yang juga didaput PSSI sebagai manajer pelatih timnas Indonesia Ketika dikonfirmasi ulang ke Indra Sabdi Pelatih yang membawa timnas Indonesia U23 Sehingga meraih mendali perak SEA Games 2019 Belipina itu Mengungkapkan hal serupa Ya, semua masih sama-sama Belum ada pembagian Ujar Inja Sabdi memasuki bus timnas Indonesia usai latihan Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan Atau Iwan Bule menyebutkan Kong Oh Kyun dan Nova Arianto Dipercaya untuk menangani timnas Indonesia U19 Yang bakal tampil di ajang Piala Asia U19 Pada akhir 2020 Kong Oh Kyun bukan pelatih kepala timnas U19 Sedangkan timnas senior dipimpin langsung Sintayong Dibantu Indra Sabdi dan Kim Haemon Yang bertindak sebagai pelatih keeper Sampai saat ini belum ada penjelasan dari PSSI Terkait pelatih kepala timnas Indonesia U19 Meskipun pada latihan perdana yang digelar semua pelatih Ambil bagian dalam proses latihan Hasil pantauan Indonesia Football Indra Sabdi dan Sintayong Sesekali terlihat diskusi di tengah lapangan Sedangkan asisten pelatih lainnya Sibuk memberikan arahan kepada para pemain Oke, terima kasih telah menonton Silahkan like, komen, dan subscribe Agar kami bisa bersemangat dalam membangun channel ini Terima kasih Sampai jumpa